Tingkat vaksinasi di DKI Jakarta kan termasuk cukup tinggi ya. Apa yang menyebabkan saat ini terjadinya lonjakan yang cukup tinggi ya? Ya, jadi lonjakan yang cukup tinggi itu banyak faktornya. Faktor pertama adalah karena kejenuhan masyarakat sendiri. Ya, satu karena sudah setahun lebih dari 15 bulan ya, sehingga ada yang karena berdasarkan faktor ekonomi terpaksa harus bekerja di luar rumah. Yang kedua, juga karena sudah demikian ada yang divaksin segala merasa lengah ya, beberapa lengah. Yang ketiga memang diduga ada varian baru yang jauh lebih cepat penularannya. Ya, satu penelitian di Australia, dalam 15 detik bisa menyerang itu Australia, apakah itu sama Indonesia? Tentu tidak. Jadi kita mendukung sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah DKI, oleh Bapak Wakud, jelaskan Bapak Wakud tadi. Jadi pembatasan kegiatan bersekala mikro itu, kantor-kantor hanya 15 persen, 25 persen itu bagus sekali. Tapi mari kita sama-sama jaga awasi itu. Siapa yang mengawasi, tentu tiap kantor mengawasi. Demikian di komplek-komplek segala di perumahan. Kenapa demikian? Tentu pemerintah nggak bisa semua mengawasi, kita sendiri mengawasi. Kenapa demikian? Anak-anak kita yang 10 tahun ke atas, remaja-remaja, itu kalau berkerumun, itu dia tertular, mungkin dia tidak sakit. Tapi dia pulang, ada neneknya, kakeknya, ada orang tuanya, ada adik-adiknya, itu yang menuarkan. Itu salah satu juga yang menyebabkan peningkatan di Jakarta yang begitu hebat. Kenapa? Karena walaupun sudah tesnya negatif, PCR negatif, itu kemungkinan masih 5 persen positif. Kenapa? Karena tes itu hanya mampu sensitif ketepakannya antara sekitar 85-95 persen. Jadi, walaupun negatif, padahal mungkin dia positif, tapi tidak berkejala, dia masih bisa menularkan. Kalau dia berkerumun di kantor, dalam ruangan yang tertutup, lebih dari 30 menit, orang itu sebenarnya positif, tapi tesnya masih negatif, dia akan menyebarkan di kantor-kantor. Itu yang menyebabkan klaster di rumah tangga itu makin banyak. Banyak sekali, bapaknya kena ibunya, kena anaknya, imut-imut, sampai yang amit-amit juga kena ya semua. Kenapa? Karena begitu. Bapaknya pergi, bekerja pulang-balik, rasa seger-seger aja, gak apa-apa, pulang, menurunkan ke anaknya, 3 hari kemudian panas ya. Walaupun sudah, katanya sudah, seminggu yang lalu tesnya negatif, betul. Tes negatif, hanya pada hari itu dia negatif. Ya, jadi berarti Prof, kalau kita, walaupun kita negatif, kita tetap harus jaga jarak, harus melakukan prokes ya Prof ya. Betul, intinya adalah kewaspadaan ya. Tadi baik, terima kasih Prof. Sebaiknya malah kita anggap, semua orang di sekitar kita adalah OTG, kita anggap. Jadi kita, sama siapa, mau kita jaga jarak terus. Dan walaupun kita divaksinasi dua kali, tetap pakai masker yang benar menutupi hidung dan mulut, jangan longgar, jangan melolot, jangan ngobrol kalau pakai masker. Oke, siap, betul, denger tuh. Laksanakan Prof, laksanakan. Baik Prof, terima kasih. Segera berobat. Terima kasih Prof. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Terima kasih. Terima kasih.